Halo, perkenalkan nama saya Marsandara Muwati Martin, NPM 30, beserta rekan saya Hanidian Karisma, NPM 8, Alwan Hoiri, NPM 18, dan Lulwatun Anwari, NPM 29. Di sini saya akan mengerjakan latihan soal 3.4 strip 5 dari buku Transport Process and Unit Operation by Jim Copris. Nah, ini adalah soal 3.4 strip 5 mengenai Design of Agitation System dari bukunya Jim Copris yang dimana soalnya adalah sistem agitasi dirancang untuk fluida memiliki massa jenis atau densitas 950 kg per meter kubik dan viskositasnya itu 0,005 pascal second. Kemudian, volume bejana adalah 1,5 meter kubik dan turbin terbuka 6 blade standar dengan sudut 45 derajat kurva 3, gambar 3.4 strip 4 harus digunakan dengan DA per W DA ini adalah diameter pengaduk atau impeller per W yaitu lebar pengaduk sama dengan 8 dan DA per DT, dimana DT-nya ini adalah diameter tangki sama dengan 0,35 untuk desain awal digunakan sebesar 0,5 kW per meter kubik nah, dari buku itu kita beralih ke Excel untuk penyelesaian perhitungannya dari soal diketahui ada Rho ada Fisco, ada Volume ada DA per W, ada DA per DT dan juga Power per Volume nah, untuk mencari dimensi dari sistem agitasi dan juga kecepatan putaran serta Power dalam bentuk dalam satuan kW pertama, kita cari DT-nya terlebih dahulu cari DT-nya terlebih dahulu menggunakan persamaan 3.4 strip 6 dari bukunya Jane Koplis nah, kita cari DT-nya terlebih dahulu sebelum jadi DT karena V sama dengan P kali DT-nya terlebih dahulu DT-nya terlebih dahulu per 3,14 ya, karena kita mencari DT DT pangkat 3 berarti V dikali 4 dibagi 3,14 atau P enter 1,91 sekian satuannya berarti meter meter pangkat 3 juga ya karena satuan pun dipangkatkan dikalikan dengan pangkat jadi DT-nya itu adalah sama dengan DT pangkat 3 pangkat 1 per 3 jadi DT-nya 1,24 sekian-sekian satuannya berarti meter karena pangkatnya satuan dari pangkat dari satuannya pun diakarkan kemudian setelah dapat DT kita cari DA karena DA rumusnya itu DA per DT sama dengan dari soal kita didapatkan DA per DT sama dengan 0,35 jadi DA sama dengan DT dikali dengan 0,35 hasilnya 0,43 sekian-sekian satuannya berarti meter nah setelah kita dapat DA-nya kita cari lebar pengaduk W karena dari soal kita sudah diketahui DA per W sama dengan 8 jadi W sama dengan DA per 8 0,05 sekian-sekian satuannya sama meter nah setelah kita dapat lebar dari pengaduk tandanya kita sudah menemukan dimensi dari sistem agitasi dimensi itu seperti DA DT dan juga W serta yang lain-lainnya kemudian kita cari N atau kecepatan putaran menggunakan persamaan bilangan aliran tak berdimensi kalau persamaan itu kita dapat dari buku Jinko please kita menggunakan formula ini N key sama dengan key per N kali DA pangkat 3 dimana key-nya ini adalah laju sirkulasi N key-nya ini dimensionless flow number N itu kecepatan putaran dan DA-nya itu adalah diameter impeller atau pengaduk kita beralih lagi ke Excel nah ini kan bersamaannya berhubung kita akan mencari kecepatan putaran jadi rumusnya berubah menjadi kecepatan putaran sama dengan laju sirkulasi dibagi dengan dimensionless flow number dikali dengan diameter pengaduk yang dipangkatkan 3 diketahui N key-nya ini 0,75 seperti yang diketahui di buku Jinko please karena kita adalah pitchblend turbin di turbinnya itu ada kemiringan 45 derajat jadi kita menggunakan N key-nya 0,75 0,75 nah kemudian karena kita butuh key atau laju sirkulasi kita menggunakan rumus debit air atau debit aliran yaitu volume per waktu berhubung kita tidak diketahui waktunya kita menggunakan basis waktu yaitu 1 menit 1 menit sama dengan 60 detik jadi key sama dengan volume dibagi waktu yang digunakan basis satuannya berarti meter langkah 3 pers set kemudian setelah didapatkan key kita bisa mencari N atau kecepatan putaran nah persamaan bilangan aliran tak berdimensi tadi kita pindah ruas sehingga didapatkan hasil persamaan untuk mencari kecepatan putaran dimana kecepatan putaran sama dengan key dibagi dengan n key n key 0,75 dikali da yang dipangkatkan 3 hasilnya 0,40 sekian 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 revolution per second nah berubung yang ditanyakan RPM berarti ini putaran per second dikali dengan 60 detik dikali 60 detik hasilnya 24,4 sekian 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 RPM oke kita sudah dapat n dalam satuan RPM kemudian kita cari bilangan Renault untuk mencari bilangan Renault menggunakan persamaan dan bilangan Renault sama dengan diameter pengaduk yang dipangkatkan 2 yang dipangkatkan kemudian dikali dengan kecepatan putaran dan dikalikan dengan densitas dibagi dengan mu atau viskositas jadi bilangan Renault sama dengan DA DA dipangkatkan 2 dikali dengan nah untuk mencari bilangan Renault ini kita menggunakan kecepatan putarannya dengan satuan revolution per second bukan RPM dikalikan dengan Rho dikalikan dengan Rho dibagi dengan mu dengan satuan pascal second hasilnya 14.582,22 nah berhubung ini melebihi 10.000 tandanya ini adalah aliran turbulent karena NRE lebih besar dari 10 pangkat 4 setelah didapatkan NRE atau bilangan Reynolds kita akan menentukan NP nah untuk menentukan NP kita menggunakan gambar 3.4 dari bukunya Jim Koflis berhubung ini adalah aliran turbulent yaitu NRE lebih besar dari 10 pangkat 4 dan disini tandanya 1,4582 sekian sekian kali 10 pangkat 4 jadi kita tarik garis dari mungkin sekitar sini 1,4 itu sekitar sini tarik garis ke atas sehingga mengenai kurva 3 kemudian setelah mengenai kurva 3 kita tarik ke sebelah kiri atau ke sumbu Y untuk mengetahui NP nah dari grafik ini perkiraannya itu adalah 1,25 karena ini bukan setengahnya dari sini bukan ya masih di bawahnya kemungkinan 1,25 perkiraan jika dilihat dari grafik itu tanpa diperbesar nah setelah kita memperkirakan NP menggunakan gambar 3.4 strip 4 dari bukunya jen koflis kita akan mencari power dimana untuk mencari power ini menggunakan persamaan P sama dengan NP atau bilangan power dikalikan dengan densitas dan dikalikan dengan kecepatan putaran yang dipangkatkan 3 dan dikalikan dengan dia meter impeller atau pengaduk yang dipangkatkan 5 jadi P sama dengan NP dikali densitas densitasnya itu 950 dikalikan dengan N kita kita disini menggunakan N dengan satuan revolution per second yang dipangkatkan 3 kemudian dikalikan dengan DA yang dipangkatkan 5 hasilnya 1,23 3 sekian 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 satuannya itu joule per second nah joule per second ini sama dengan watt jadi 1,23 sekian sekian joule per second sama dengan 1,23 sekian sekian watt nah untuk mencari kilowatt nya kita konversikan watt dibagi 1000 untuk mendapatkan kilowatt hasilnya 0,001236 kilowatt nah kita sudah menemukan sudah mendapatkan jawabannya dimana untuk dimensi sistem agitasi kita dapatkan DA sama dengan 0,43 sekian sekian DT nya 1,24 sekian sekian dan W nya 0,05 sekian sekian satuannya meter untuk diameter impeller diameter tangki dan juga lebar impeller satuannya meter nah kecepatan putaran yang ditanyakan itu adalah dalam satuan RPM tandanya dari revolution per second dikali dengan 60 sekian hasilnya 24,41 sekian sekian untuk power yang ditanyakan dalam satuan kilowatt hasil dari watt itu itu 1,23 sekian sekian dibagi dengan setibu hasilnya 0,00123 cukup sekian dari saya mengenai penyelesaian dari latihan soal 3.4 serif 5 bukunya Jin Kopris mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih Sampai jumpa